Terima kasih Berkaitan dengan Titah Edendu Ada yang kata Najib perlu dibebaskan Justice for Najib, Justice for Bosku Ada yang mahu Najib dibebaskan dan terus jadi Presiden UMNO Ada yang kata Najib dibebaskan terus jadi Perdana Menteri Jadi pengurusi Barisan Nasional dan sebagainya Ada juga yang kata hanya Najib yang boleh naikkan semula nama UMNO Namun saudara-saudara benarkah itu? Tonton-tonton yang amat dihormati Berkaitan dengan Titah Edendu Sudah pasti penyokong-penyokong Najib Dan yang mahu Najib bebas Sudah pasti mereka mahu Najib dibebaskan hari ini Najib dibebaskan dalam masa terdekat ini Esok, lusa, minggu depan Kalau boleh mereka nak Najib bebaskan juga hari ini Saudara-saudara ini satu keputusan Atau satu berita terkini dikongosikan melalui Malaysia Kini Berkaitan dengan Titah Edendu Peguam Najib gesa teliti kesahihan dokumen di media sosial Seorang anggota Pasukan Undang-Undang Najib Razab Menggesa kerajaan Meneliti kewujudan dokumen Yang dikatakan sebagai Titah Edendu Berhubung pengampunan diraja Yang membolehkan bekas Perdana Menteri itu Menjalani baki hukuman penjara 6 tahun di bawah tahanan rumah Bercakap kepada Malaysia Kini Muhammad Farhan Muhammad Syafi berkata Ini susulan penemuan di media sosial Tentang apa yang didakwa Sebagai sebahagian daripada Titah Edendu Sukar untuk kami mengesahkan Kesahihan dokumen itu pada peringkat ini Kerana Apa yang kami lihat adalah gambar yang tersebar di media sosial Namun Kini lebih daripada sebelumnya Kerajaan harus terlebih dahulu Mengesahkan atau menafikan Kewujudan Edendu itu Yang sehingga kini telah disambut dengan senyap Yang meragukan Walaupun ada gesaan berkali-kali Untuk menjawab katanya ketika dihubungi Najib mula-mula mendakwa Wujudnya Titah Edendu itu Dalam permohonan semakan kehakiman Yang difailkan di Mahkamah Tinggi KL Pada 1 April Yang sejak itu telah ditolak Dan dalam rayuan Menurut salinan permohonan semakan kehakiman Najib mendakwa yang dipertuan agong Telah mengeluarkan Titah Edendu pada 29 Januari Hari yang sama dengan Perintah Pengampunan Separa Bekas Menteri Keuangan itu memohon Perintah Mahkamah untuk memaksa Menteri Dalam Negeri Peguam Negara, Lembaga Pengampunan, Kerajaan Persekutuan Dan beberapa responden lain Untuk mengesahkan dakwaan Titah Edendu ini Dalam pengampunan di Raja Yang mengurangkan separuh Hukuman penjara 12 tahun Berhubung kes Rasuah SRC International Berjumlah 42 juta Persoalannya Adakah Najib akan terima pengampunan Dalam masa yang terdekat Ataupun Pengampunan penuh Dalam masa yang terdekat Ataupun Akan ditahan Sebagai tahanan rumah Dalam masa yang terdekat Walaupun ada kata Najib dah kritikal Karena hari ini Beliau sebagai banduan Di dalam penjara Dan bukan pun Sebagai ahli parlimen Bukan pun Sebagai Yang memegang jawatan tertinggi Dalam politik Menurut Anda Apa yang akan berlaku Terima kasih Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang Ke channel Fels Lifestyle Terima kasih Keren terus setia Dan bersama Di dalam channel ini Menonton Bapaknya Yang amat dihormati Sebenarnya Apa yang sudah Berlaku Di dalam Parti Bersatu ini Adakah seluruh Akhli Bersatu Seluruh kepemimpinan Politik Bersatu Dan juga Seluruh kepemimpinan Tertinggi Bersatu Bermula daripada Presiden Timbalan Presiden Setiausaha Agung Bendahari Dan semua Ahli majlis MPT Yang tertinggi Ataupun Semua pemimpin-pemimpin Berkepentingan Di dalam bersatu Adakah mereka Mempunyai konflik Berkaitan dengan Pemilihan Presiden Dan timbalan Presiden Walaupun ada yang Anda kata Memang Hamzah Senuddin Akan menjadi Timbalan Presiden Muhyiddin Yassin Akan kekal Sebagai Presiden Mungkinkah ada Yang tidak berpuas hati Dengan keputusan ini Sehingga mereka Akan memberontak Dan keluar Daripada Parti Bersatu Dan pada akhirnya Bersatu Bumat Dan pada akhirnya Muhyiddin Yassin Tidak Lagi dipilih Sebagai Presiden Hamzah pula Tidak lagi Menjadi pilihan Sebagai timbalan Presiden Sedara-sedara Dalam satu Kenyataan Ataupun Berita Daripada Malaysia Kini Muhyiddin Kecewa Ahli MPT Tak ikut Petua Pemilihan Menurut Tuan Faisal Seorang Pemimpin Bersatu Mendakwa Muhyiddin Yassin Amat sedih Dan kecewa Kerana Beberapa Ahli Majlis Tertinggi Tidak Menuruti Petua Presiden Parti Dan cuba Menjejaskan Pelan Kompromi Yang Dipersetujui Sebelum Ini Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Mempersalkan Mengapa Mereka Berbuat Demikian Walaupun Bersetuju Dengan Rancangan Itu Menyifatkan Ia Tidak Bertanggung Jawab Ini Tindakan Tidak Bertanggung Jawab Kerana Keputusan Telah Dibuat Secara Kolektif Bagi Yang Mencabar Jawatan Naib Presiden Tapi Tidak Berada Dalam Pimpinan Saya Rasa Boleh Diterima Tetapi Mereka Ahli MPT Yang Menawarkan Diri Sebagai Calon Naib Presiden Yang Telah Pun Bersetuju Dari Awal Menyerahkan Mandat Ini Kepada Presiden Akhirnya Mereka Juga Yang Bertanding Bila Berlaku Pertandingan Sebegini Ia Menimbulkan Tanda Tanya Apakah Mandat Presiden Ini Sebenarnya Tidak Perlu Diteruti Katanya Seperti Dilapor FMT Apa Yang Saya Hidrat Adakah Muhyiddin Yassin Sudah Hilang Taring Di Parti Bersatu Itu Menjadi Persoalannya Dan Bagaimana Pula Dengan Azmin Ali Tidak Azmin Ali Akan Bersuara Berkaitan Dengan Isu Ini Bersatu Di Jadwal Mengadakan Pemilihan Partinya Bulan Depan Bagaimanapun Pada 13 Julai Pemimpin Tertinggi Bersatu Membuat Perjanjian Mengenai Barisan Lima Teratasnya Yang Seterusnya Untuk Memastikan Perpaduan Menjelang Pemilihan Parti Berdasarkan Cadangan Yang Diajukan Setiausaha Agung Bersatu Hamza Zainuddin Akan Menjadi Timbalan Presiden Parti Yang Kini Dipegang Oleh Ahmad Faizal Azul Faizal Akan Menawarkan Dirinya Untuk Mengisi Salah Satu Daripada Tiga Jawatan Presiden Parti Yang Telah Dibiarkan Kosong Selepas Penyandangnya Muhammad Rafiq Naizah Mohidin Keluar Dari Bersatu Pada 2022 Dua Penyandang Presiden Muhammad Raji Dan Ronald Candy Juga Akan Mempertahankan Jawatan Mereka Dalam Pemilihan Parti Akan Datang Bagi EMT Bersatu Azmin Ali Mohidin Berkata Dia akan Menjadi Setiausaha Agung Parti Nah Itulah Persoalannya Kalau Ada Yang Tak Bersati Muhidin Jadi Presiden Hamzah Jadi Timbalan Adakah Dengan Ini Terdapat Kem Di Dalam Bersatu Yang Akan Coba Untuk Membaikot Kepimpinan Lima Teratas Dan Rupanya Dalam Satu Slot Ataupun Satu Jawatan Yang Dibiarkan Kosong Faizal Akan Menawarkan Dirinya Untuk Mengisi Salah Satu Daripada Tiga Jawatan Presiden Parti Selepas Penyandangnya Mohd Rafiq Keluar Dari Bersatu Pada 2022 Pertama Antara Apa Yang Akan Berlaku Pada Bersatu Pertama Pertama Pertama